Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Part 3 Dari tragedi pisang rubuh Lanjut membuat keripik pisang Ini sedang digoreng Jadi begitu setengah mateng Kita tuang bumbu Bumbunya baru dimasukkan setelah setengah mateng Ini sedang diurah kari Supaya tidak lengket Jadi nunggu agak mateng Berarti bumbunya untuk pas sebagiannya ya Bagi pira Ini masih bersama chef kita Chef Bambang Dengan nama populer Bang Sudah terdakang mateng Boleh masukkan bumbu Sepertinya kalau kita agak takut-takut Agak mulai mau berlari Jadi ini murni Cara dan teknologi resep nenek moyang Yang chef kita Wah Wah Jangan lupa JUST Terajeti Bumbu Tambah Yang lupa Giras Terajeti Nah Lupa Sudah Langkah Mencil Mag smartest Terjadi suatu perdebatan kecil antara memasukkan bumbu menunggu agak kuning dan buru-buru efek lapar Tadi ya kita lihat menurut rasanya Seperti apa Oke begitu matang maaf tadi tersebut ada error tadi keluarnya begini Sudah matang baru satu gorengan kita masukin ke saringan Saringan Kita akan goreng lagi Kita akan goreng lagi Kita akan goreng lagi Tempat terakhir nanti kita siapkan baskom tapi sudah dikasih tatakan kertas untuk menyerap minyak Dan sesudah mengangkat juga kita tiriskan dulu kritiknya di saringan supaya tidak mengandung minyak terlalu banyak Malaupun kita sudah memakai minyak yang bagus atau baru Oke ditapak-kata dulu Biar tidak pada mindset Kalau ada saran dan komentar boleh tulis di bawah Mungkin untuk senior-senior keripik pisang bisa berbagi atau sharing ilmunya di kolom komentar Karena kita grup bapak-bapak yang masih amatir alias belajaran Jadi apa-apa rapi-rapi Wah set kita udah mau mencoba Hai coba main Widi Panasrand Kita ikut mengatas juga Oke kemudian kalau keasinan saya bilang set kita pengen kawin lagi ternyata pas akhirnya setidak aja dibilang soalnya mitosnya kalau bikin bumbu keasinan pengen kawin lagi saya ambil ke taman coba kalau garing crispy rasanya enak oh panas 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 posku Oke Oke itu nah nah sep sedang menyiramkan bumbu mau papat Hai senang bumbu minyaknya menggelora Wih gancang suaranya nih tukang kupas kita baru sampai eh coba Nek ngasih coba Nek ya ya ada orang yang ngomong nunyian bubuk menasih tinggal yang kami ini paling pas pulang sama jikana ngadap wah ke pokoknya terkasih ini hahaha jadi orang ngomong yuk tes nih juru-juru kupas kita nyobain bagaimana rasanya Oh jadi ini resep bapak-bapak yang rasanya walaupun yang bilang enak yang bikin tapi ya enak-enak karena sayang tidak ikut apa-apa cuman bagian karema kameramen juga bilang enak oke itu tahap bumbu sudah disiramkan wah koi kita ngeba lagi suatu gorengan full sisanya tinggal segini mungkin lima menit lagi sudah habis ya ya sudah matang lagi sampai warnanya agak kuning keemasan kecoklatan enggak sampai coklat sih diangkat berarti sudah matang angkat taruh ke saringan biar minyaknya turun jadi bapak yang satu ini emang dari masang temperate HP ngoprek motor sampai masak pun bisa ya itulah keunggulannya makanya selalu stay di channel depan MRF untuk video-video kejutan selanjutnya bila nah Bapak Bambang selain set juga dia ingin merambah dunia TV LCD nanti dinantikan video selanjutnya terima kasih untuk sahabat itu semua yang sudah berkunjung ke channel saya depan MRF semoga menjadi pahala untuk kita semua dibalas kebaikan Ya Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa like subscribe and share silahkan komentar untuk request tutorial yang sekiranya kita mampu kita akan bikin tutorialnya kalau nggak mampu ya enggak sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton